Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kuras tabungan pribadi buat bagi-bagi ke kamu semua Rezeki geledek No tipu-tipu, no setting-setting Kita bagi-bagi handphone kece Bagi-bagi kamera vlogs Bagi-bagi PS4 Bagi-bagi hampers AH Bagi-bagi sepatu kece Bagi-bagi mesin cuci Bagi-bagi kulkas dua pintu Bagi-bagi TV Bagi-bagi dispenser Pompon, ice cooker Segala macamnya Bagi-bagi laptop seharga motor Bagi-bagi handphone seharga motor Dan bagi-bagi motornya Banyak motornya Bagai merek berbagai brand Karena bukan di endorse Yang terakhir ada Bagi-bagi motor pribadi Buat kamu juga Mau menang semua hadiah ini? Caranya gampang Gratis subscribe channel Atahalintar Follow instagram Atahalintar Dan komen yang menarik tentang video ini Dan cantumkan instagram kamu di bawah ini Jangan copy paste komennya Harus keren Selamat menonton Enjoy Eh, ajak gua liat-liat rumah lu yang baru Ayo, ayo, ayo Rumah lu apaan? Lu mau touring kemana? Kan kalo Aku ga ikut ya Aku siapin saurannya Nah, gitu Itu baru namanya Istri Amar Zoni yang baik hati Kita dari mana bro? Biasanya ruangan favorit lu Gua langsung gitu aja deh Oke, ruangan favorit Amar Zoni Di rumah ini Yang mana aja? Kepalagi kamar mandi bro Dimana sih? Favorit kan itu? Ini ruangan favorit dong Ini ruang living room Kita masuk ke ruangan favoritnya Amar Zoni Jadi rumah ini Sekali nunggu saur nih guys Yoi Jadi rumah gua itu konsepnya kan Emang jungle gitu kan Emang mudah-mudahan banget Jadi Iya asik banget sih ini Bener-bener Kalem Homey Nah Nah, ini depannya Oh iya, buat nongkrong nih Ihh Main main lah, sering-sering disini lah Ayolah Tapi lu harus Lu harus ada viva dong disini biar gua bisa main Ada Viva ini kan PS kan Ada Wih, kita bisa main Tapi bener nih guys Gua tuh ceritanya dulu ya Gua tuh masih pengen pegang kamera sendiri Terus kita datang ke suatu pulau ya Pulau K Pulau K Dulu ya ampul SFC, SFC Iya subscriber gua belum ada apa-apanya ya Dulu ya Tapi dia ini adalah orang yang tau kesempatan Yang di saat orang-orang lain pada belum ngeh ya Sama YouTube gitu kan Pada masih sinetron Pada masih sinetron Pada belum ada tuh YouTube Ada yang belum terlalu asing banget ya Menurut orang tuh YouTube Apa, YouTube ngapain sih Mungkin orang malah bikinnya short movie Gitu-gitu Dianggapnya kayak Jadi lu disitu udah buat vlog tuh ya Udah bikin vlog sama lu juga Ada lu di vlog gue Tapi dulu gua masih Ya masih sendiri Bahkan ngedit Gua sendiri masih ngedit Iya 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 Apa segala macem aja sendiri Dulu Amartya sempet tanya-tanya Gua juga Apa gua bikin YouTube ya Tapi waktu itu dia belum masih sinetron Belum ngerti Gua ga ngerti Soalnya dia megang kemana-mana megang kamera mulu kan guys Parah Gila deh adiktif banget sama kamera Sampai gua Kita pernah main bola ya Gua masih megang kamera kan gini Iya Lagi main bola aja gua ditanyain Waktu itu bukan dia doang Si Al juga nanya Tah buat apa sih megang-megang kamera gini Gua bilang Sekarang gapapa lu ketawain gue deh Tapi nanti nih Kamera Ini bakal semua orang Bakal nge-plot kayak gini Tapi dulu belum ada Gua mainin satu tim bola Isinya tuh pabrik figure lah Ada Amart Ada Al Ada Gino Ada segala macem rame lah Ada Banyak lah Ada abang Handicap Pratama Ada Ada XFC lah pokoknya lah Semua penuh Ga ada yang nge-vlog dulu Iya Cuma dia doang yang nge-vlog Sekarang hampir semuanya nge-vlog Sekarang semua orang pasti nge-vlog Jadi dia ini emang Orang yang tau celah gitu Tau kesempatan dia Di saat orang belum ini Nah dia ambil dulu Ya tapi ya Oke Terus gimana nih Gua kenal sama Amart juga dari dulu Dia kerja kerasnya luar biasa juga loh Sampai dia punya rumah lucu kayak gini Iya Alhamdulillah ini gua Dapet Dapet disini Iya ga maksudnya gua dapet disini Dapet baru Maksud gua Bener-bener luar biasa sih Di saat lagi kayak keadaan kayak sekarang gini kan Bener-bener gua menikmati banget Suasana disini gitu loh Iya sih Untuk karanti di rumah Apalagi istri gua juga lagi hamil kan sekarang kan Jadi bener-bener kayak Quality time banget lah gua Setiap hari disini Coba lu bayang di depan rumah lu Ada danau Iya Ini asik banget loh Tadi waktu gua naik Di danau beneran ya Ada danau Ini kolam berenang kan? Kolam berenang Kolam berenang danau Keliatannya kayak Lu private lake gitu ya? Iya Dan disini ga ada orang lagi Sampai tanah gini Masa karantina gini Asik Disini asik banget sih Lu kali ga keliatan orang di luar Sampai masuknya aja tuh gua ga tau Bakal ada komplek kayak gini di daleman Dari luar kan keliatannya kecil aja ya Iya keliatannya gua ga nyangka aja ada suasana kayak gini loh Iya Wah ini asik banget Kayak honeymoon terus lu ya Yoi Jadi konsep itu memang konsep-konsep Bali banget gitu Jadi emang kerasanya Bali banget Masih asli banget Bener-bener Bali banget Makin gua nongkrong disini aja gua tak Gua suka aja anak-anak juga Tapi harganya naik lah ini ya Langsung naik ya Kalo disini pastilah profitnya kan di tengah kota kan Iya lagi tinggi banget Di tengah kota kalian bisa menikmati Di udara kayak di hutan Kayak pegunungan ya Ngomong-ngomong gua jadi promosin rumah ini Gak tapi tapi maksudnya enak rumah lu Makanya gua tanya Terus lu gimana? Gimana ceritanya lu sekarang nih? Iya gua mah ya simpuk kerja aja terus Nge-vlog kayak terus gitu ya Nge-vlog gue bikin dagangan Ada ruangan favorit lu mana lagi bro? Selain ini Kalo depan sih tadi gua juga Maksud suka sih Gua jadi pengen nongkrong di depan situ sih Pancau sih parah Terus Ini asik juga Ini buat main fest asik disini Oh jadi rumahnya itu ada tamannya banyak ya? Iya Taman Taman di atas itu khusus Taman Garden iya Di bawah itu emang khusus gua kasih Untuk tim-tim editor semua kan Apa lu nih renov lagi gak sih bro? Enggak Cuma renov sedikit-sedikit doang sih Kayak di bagian belakang ini gua kasih bambu Terus bagian atas Beli jadi apa udah? Waktu itu gua beli jadi disini Beli jadi Cuma belum-belom kayak begini ya Cuma gua rombah di lantai atas Hmm itu guys ya Jadi beli jadi Cuma nih kayaknya sentuhan dari Udah punya istri juga ya Udah punya istri nih Kalo gak punya istri Beratakan Jadi ini penting nih Tha Lu makanya lu harus punya istri Bener-bener Rumah gua tuh beratakan bro parah Udah kayak kosan Nanti kapan-kapan lu main rumah gua juga Justru kalo misalkan dia Kalo rumahnya itu bersih-bersih banget Nah itu agak curiga gua Curiga tuh Cowok apa cowok Tapi bener nanti gua main ke rumah lu ya Lu main ke rumah gua ya Lu main ke rumah gua ya Tapi gua mau gua main ke rumah lu Gatian Hampir semua orang minta ke rumah gua Aku gak izinin Semoga kalo temen-temen boleh Oke Tuh guys dengerin ya Nanti Di AIS TV ya Di AIS TV gua akan datang ke rumahnya dia Oke silahkan Kalo dia datangnya sahur Gua datangnya pas buka puasa Wah Dapet kan Tapi jangan ngeledekin berantakannya bro Ya ya kagak Ini sebenernya berantakan ini Gua malu Malu rumah gua datang Kadang ya ampun Parah bro Berantakannya bener-bener kayak kosan Nempel nasol Di mono-mono Kadang-kadang ada kabel Ini kan rapi nih Ya bro ya Ini rapi Ada sesuanya gini Kalo gua bener apa aja Ditaruh Kadang ada gelas Ya ampun Barah bro Barah bro Berarti harus tepat nikah Emang harus tepat nikah dia Iya Lu umur berapa kemarin nikah bro Gue umur Dua Lima Eh dua enam ya Eh udah mau sahur belum? Oke udah siapin nih kita sahurnya Udah nih Oke ayo kita sahur lah Thank you Ini nih Favorit tempat lu juga nih Tempat favorit lu juga nih Disini Kalo makan bro Makan disinilah Kaling gue main-main di bawah aja nongkrong Tapi gimana nih bro Setelah lu perbedaannya Dari setelah nikah sama sebelum nikah gimana? Oh banyak banget Berbedaan berat badan mungkin Berat badan salah satunya Iya Iya lu mau parah Tapi bener Tapi bener bro Lu pas Lu udah nikah tuh beda banget rasanya Lu parah lu disuapin mulu ya Kasih makan mulu Susunya pas kayaknya Oh susunya pas Top tier ya bro Top tier Makanya gue liat kok Amor mau ke dalam Dulu tuh udah gede dia Sekarang kayaknya gede banget Bener-bener Wah parah guys Ini ketimpa gue tau Ini aja gue lagi diet ini Diet lagi? Lagi diet gue sekarang Ini kan biasanya lima kali lipatnya ini Hah? Lu liat jasa lima kali lipat ini bro Apa enggak? Lebih banget kamu yang Lebih ya? Oh tujuh kali lipat Oh tujuh kali lipat Oh tujuh kali lipat Tapi emang lu makannya banyak bro Orang lu makan seafood dulu Kita makan sepantai Semuanya dimakan loh asli Tapi badan lu sekarang udah jadi men Enggalah ini gue tetep kurus bro Cuman gue lebih olahraga aja sekarang Iya leh Gakalah sama lu Kebanting banget Dulu gue kurus parah Dulu dia tuh kurus banget guys Terus udah gitu rambutnya gondrong lagi Emang berapa tahun yang lalu sih kalian udah kenal? Wah Sebelum Amar sama Ibel lah pokoknya Iya lah Jelas Belum Apa ya? Belum lama Masa vlog youtuber gue aja belum sejuta Masih berapa? Udah lama-lama Oh emang Iya masih lu Masih tujuh emang ya? Iya 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 lu lagi jadi macan mulu tiap hari Macam macan Macam macan Macam macam macan Macam macam macan Ibel sahurnya gitu doang Curang kan? Kamu kasih aku nasi Kamu sendiri gak balik Katanya aku gaboleh puas tak Tapi kan kamu suka makan nasi Pura-pura deh kamu di kamar Tawa kan Tata Lo cuma segini ah anehnya nih Maaf Sorry yaa soalnya Sate doang nih Iya kita kirain Atta gak jadi dateng Jadi yaudah Mau kira janjiannya kan sore ya tau kita kan siapin banyak ini mah udah lebih dari cukup bro berbagai macam makanan yang penting tuh kan syaratnya kita udah sahur, syaratnya gak usah banyak-banyak iya betul 3 rest cooker cukup jangan dong bismillahirrahmanirrahim amin asik ya udah punya istri kagak enak bro ini minum siapa pak? ice tv pak ini minum disini gelasnya ada ice tv gitu lain biar ada atau orang itu beneran? kan Ata mau nikah katanya kapan Ata mau nikah? salah satunya kan gue mau belajar gitu loh gimana sih nikah muda sama pasangan muda nikah itu enak loh pasti kan namanya keluarga cewek iya gak sih bro tersinggung gak bro kalau tanya gini enggak kan maksudnya kalau cewek kan pasti wah dia pernah misalnya anggaplah pemake atau apa gitu Aaron am 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 Terima kasih telah menonton!